Halo Teknolovers, acara deklarasi damai Pilgub Jateng digelar di Semarang Selasa 24 September 2024 menghadirkan dua paslon Andika Perkasa Hedrar Pihadi dan Ahmad Lufi Tajik Yassin Maimun acara yang diselengkarakan oleh KPU Jawa Tengah tersebut juga dihadiri oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sucana Pangdam Empat di Ponegoro Majen TNI Deddy Suryadi, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Ponco Hartanto Namun acara kebersamaan dalam pilkada yang aman dan damai tanpa rasa permusuhan diwarnai dengan insiden yang cukup memprihatinkan banyak pihak Momon ketika Cakup Andika Perkasa ditolak uluran jabat tangannya oleh seseorang berseragam coklat yang diduga Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo diunggah dalam sebuah tayangan video amatir Tentas apa yang menjadi penyebab seseorang yang diduga Kapolda Jateng menolak jabat tangan Andika Perkasa seperti sekilas terlihat dalam tayangan video tersebut serta inilah profil singkat dan kekayaan Kapolda Jawa Tengah yang menolak jabat tangan dengan Cakup Andika Perkasa Satus paslon Andika Hendi dalam pilkada Jateng yang hanya diusung oleh PDI Perjuangan berbanding terbalik dengan paslon Ahmad Fudfita Jassin yang diusung oleh 9 partai politik Partai Golkar, Gerinda, PKB, PSI, PAN, Nasdem, Demokrat, PPP, dan PKS Apakah keikun sertaan Andika Hendi dalam pilkup Jateng hanya dianggap sebagai pelengkap pesa demokrasi? Apakah para pejabat di Jawa Tengah tersebut sudah tidak netral hingga menolak niat baik Andika yang sekedar ingin berjabat tangan? Tentu ini menjadi pertanyaan besar warga di sosial media Jawa Tengah diprediksi banyak pihak akan menjadi medan pertarungan sengit pilkada yang diikuti dua purnawirawan berbeda institusi tersebut Satus purnawirawan TNI berhadapan dengan pensiunan polisi akan tetap melekat dalam diri Andika dan Lutfi Sepak terjang keduanya saat masih menjabat menjadi tolak ukur, karir, dan prestasi Yang mengatarkannya dipercaya oleh partai politik untuk menjadi calon orang nomor satu di Jawa Tengah Pilkada tertib dan damai yang terpaslon pada akhirnya harus seiring dengan netralitas aparatur pemerintahan yang sedang aktif menjabat Masyarakat akan ikut damai jika sosok elit memberi tau ladan, bukan sebaliknya Meskipun akhirnya hanya menjadi sebuah insiden kesalahpahaman yang terkam kamera Publik semakin memahami ada komunikasi yang terhambat Terkait sebuah perhelatan pilkada sebagai ajang perebutan kekuasaan penting Bukan sekedar pesta demokrasi Edian ribut Hari Wibowo lahir di Magetan, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1974 Sederat pendidikan yang pernah ditempunya antara lain yaitu PT IKA 2004, SES PIMEN 2010, SES PIMT 2020, Das Palantas 1997, KB Elementari 1997, KB Advance 1998, dan Ases Men Kapol Res 2013 Edian Pal Ribut Hari Wibowo merupakan perwira tinggi atau pati Polri yang kini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Jawa Tengah atau Jateng Sosok kelahiran 30 Juli 1974 Magetan, Jawa Timur ini berpengalaman di bidang reserse Edian ribut Hari Wibowo menjabat Kapolda Jateng melalui mutasi dan rotasi 157 pati dan perwira menengah atau pamen Polri pada akhir Juli 2024 Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1996 tersebut sebelumnya menempati jebatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir atau Karo Binkar, Staf Kapolri Sumber Daya Manusia atau SSDM Ribut Hari Wibowo juga pernah menduduki Kapolres Surakarta pada tahun 2017 Sebelum menjadi Kapolres Surakarta, Ribut Hari Wibowo pernah menjadi Kapolres Tegal pada 2015 dan Kapolres Salatiga pada 2014 Selain melalui melintang menjadi Kapolres di berbagai daerah di Jawa Tengah, karir kepolisiannya juga dihabiskan mengisi posisi-posisi di bidang SSDM Pada 2020, Ribut Hari Wibowo menempati jabatan sebagai Kepala Bagian Mutasi Kabatan atau Kabag Mutjab Biro Pembinaan Karir Tidak selalu bertugas di Jawa Tengah atau di Pulau Jawa saja, Ribut Hari Wibowo juga pernah bertugas di Kalimantan Tengah Sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng pada 2019 Namun posisi tersebut hanya diimbangnya selama 4 bulan, sebelum akhirnya menjadi analis kebijakan media bidang Akpo Lemdiklat atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 2019 Karir ribut Hari Wibowo di Kepolisian terbilang moncer Kapolri Ritjo Sigit yang juga pernah menjadi Kapolri Surakarta 2011 Menaikan pangkat ribut dari Brigadir Jenderal Polisi atau Bricenpol menjadi Inspektur Jenderal Polisi atau Ijenpol Pada 2021, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menganuklahi ribut Hari Wibowo Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Naraya Pada Hari Bayangkara ke-75 di Isana Negara bersama dengan dua anggota polri lainnya Berdasarkan Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ribut pertama kali menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara Elektronik atau ILHKPN Saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Salatiga, Jawa Tengah Jumlah harta yang dilaporkannya kala itu sebesar Rp5.415.300.000 per 25 Februari 2015 Ribut selanjutnya kembali menyerahkan LHKPN saat menuduki kursi Kapolres Kota Surakarta, Jawa Tengah Total kekayaannya per 22 Februari 2019 sebesar Rp7.269.609.821 Dengan rincian sebagai berikut Tanah dan bangunan Rp1.634.649.504 Alat transportasi dan mesin Rp311.000.000 Hatta bergerak lainnya Rp2.426.100.000 Surat berharga Rp1.996.806.380 Kas dan setara kas Rp1.374.674.843 Hatta lainnya Rp350.000.000 Utang Rp823.622.906 Dalam LHKPN terakhirnya, Ribut mengaku memiliki 4 unit kendaraan bermotor Meliputi mobil Toyota Kijang Innova Mini Bis 2011 Mobil Mercedes-Benz E230 Sedan 1985 Motor Suzuki Skywave 2010 Dan motor Yamaha N-Max 2015 Dia juga mempunyai 4 bidang tanah dan bangunan Serta 5 bidang tanah yang tersebat di Surabaya, Jawa Timur Bandung, Jawa Barat Menado, Sulawesi Utara Salah tiga Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Magetan, Jawa Timur Dan Ngawi, Jawa Timur Aset properti itu disebutnya berasal dari usaha sendiri dan warisan Dengan luas berkisar antara 150 hingga 3.714 meter persegi Nah itulah tadi profil singkat Serta kekayaan Irjen Ribut Hariwibowo Yang diduga menolak jabat tangan Dengan cagup Andika Perkasa Nah teklovers, bagaimana nih tanggapan kalian? Jangan lupa like dan bagikan video ini ya Bye Terima kasih telah menonton!